Assalamualaikum Sobat Ngopi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan resekinya. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sablengnya, soklah gak usah lama-lama kita lanjutkan lagi ceritanya. Waktu mereka menghentikan lari masing-masing, ketiganya telah berada jauh di luar kota raja. Wiro kini yang membuka pembicaraan, mau kemana kita sekarang? Pranajaya menjawab jika ia akan pergi ke Pulau Seribu Maut, untuk mencari cambuk api angin milik gurunya yang telah dicuri oleh Bagaspati. Sementara itu Sekar hanya diam saja. Wiro lalu berkata, perjalanan ke ujung Jawa Timur pasti merupakan suatu hal yang menarik. Saudara Prana, kau keberatan bila aku ikut bersamamu. Pranajaya berseru gembira, memang itu yang aku harapkan Wiro. Wiro Sableng tertawa, bagaimana dengan kau Sekar, kau harus segera kembali ke tempat gurumu. Tapi si gadis justru gelengkan kepala. Aku ikut bersamamu. Bersama kalian, kata Sekar. Wiro Sableng kerutkan kening. Pengalamanmu di kota raja ku rasa cukup memberikan gambaran, bagaimana penuhnya dunia ini dengan seribu satu macam bahaya dan kejahatan. Perjalanan ke Pulau Seribu Maut ini pasti lebih berbahaya dari pengalamanmu di kota raja. Apakah kau terlalu menganggap aku ini perempuan lemah, yang takut segala macam bahaya, tukas Sekar. Yang aku khawatirkan, kata Wiro pula, kalau gurumu kelak akan salah sangka, dan menduga kami yang menjebloskan kau ke dalam persoalan rumit penuh bahaya ini. Soal guruku, itu urusanku dengan beliau nanti. Yang penting sekarang kita sama-sama pergi ke Pulau Seribu Maut. Apa aku sebagai orang persilatan tidak boleh mencari pengalaman? Tentu saja boleh, tapi sekarang belum saatnya, sahut Wiro. Kau tak berhak melarangku Wiro. Wiro Sableng tarik nafas panjang. Baiklah Sekar, kau boleh ikut bersama kami. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kau dan kami tak sanggup menolongmu, jangan kelak menyesalkan kami berdua. Maka tak lama kemudian ketiga orang itu pun kelihatan berkelebat, dengan mengeluarkan ilmu lari masing-masing mereka tinggalkan tempat itu dengan sangat cepat. Malam itu adalah malam yang ketiga bagi rombongan yang terdiri dari tiga orang itu, dalam perjalanan mereka menuju Pulau Seribu Maut di ujung timur Pulau Jawa. Mereka berhenti di tepi sebuah anak sungai berair jernih. Langit bersih kebiruan, bintang-bintang bertaburan dan bulan sabit memperindah suasana malam yang sejuk itu. Pranajaya melangkah perlahan ke tepi sungai. Dilihatnya gadis itu duduk di sebuah batu besar, tengah melamun seorang diri. Pranajaya datang mendekat, untuk beberapa lamanya tidak satupun dari mereka yang bicara. Indah sekali malam sekali ini. Sekar memandang ke atas, lalu menganggupkan kepalanya. Wiro masih belum kembali, tanya gadis itu. Belum? Sahut Pranajaya dirasanya Sekar lebih banyak memperhatikan orang lain yang tak ada di situ, daripada dirinya yang berada di sampingnya saat itu. Dan Pranajaya sendiri tidak tahu kemana pula Wiro pergi. Dua malam yang lalupun pemuda itu selalu pergi tanpa memberi tahu kemana. Seakan-akan kepergiannya itu merupakan hal yang disengaja. Sekar, kau masih belum memberikan jawaban atas ucapanku yang lalu, berkata Pranajaya. Apakah tak akan pernah ada balasan? Si gadis memandang ke hulu sungai lalu membuka mulut. Dalam perjalanan ini bukan persoalan cinta yang mesti dipikirkan. Suara Sekar pelahan hampir seperti berbisik, namun begitu mengiang di telinga Pranajaya. Paras pemuda ini membeku merah. Kurasa bukan di situ sesungguhnya dasar jawabanmu Sekar, apakah mencintai dia? Tanya Prana seberani mungkin. Dia siapa? Maksudmu Wiro? Tanyanya. Si pemuda anggupkan kepala. Namun Sekar hanya tertawa. Suara tawamu terdengar aneh Sekar, bisik Pranajaya. Seolah-olah membenarkan pertanyaanku tadi. Aku memang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Wiro. Terus terang saja dalam persoalan ini aku cemburu dan iri padanya. Tapi kecemburuan dan iri hatiku itu tidak menyebabkan aku menjadi buta atau lupa diri, atau mempunyai maksud yang buruk terhadap kalian berdua. Aku cemburu dan iri pada Wiro, tapi aku menghormati dan menghargainya sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang manusia kepada siapa aku berhutang budi serta nyawa. Bahkan lebih dari itu, aku mengganggap Wiro sebagai saudara kandung sendiri. Aku menyadari kenyataan Sekar, kenyataan bahwa aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan dia. Ilmunya tinggi, parasnya gagah dan jasmaninya tidak mempunyai cacat apa-apa. Yang lebih utama dia adalah seorang laki-laki berhati jantan dan berbudiluhur. Jika kau mau berterus terang, aku tak akan membuka-buka lagi persoalan ini. Aku akan lebih bahagia dan bangga, jika kalian bisa hidup berdua dan berbahagia. Sekar menghela nafas panjang dan berkata, antara aku dan Wiro tak ada hubungan apa-apa Prana. Tak sepantasnya kau bicara sampai sejauh itu. Mungkin, tapi kau tak bisa menipu dirimu sendiri Sekar. Kau tak bisa mendustai kata hatimu. Kau mencintai dia. Sekar tundukkan kepalanya memperhatikan jari-jari kakinya yang mungil bagus. Aku tak ingin membicarakan persoalan ini lebih lanjut Prana. Jadi tak ada jawaban darimu. Tak ada jawaban berarti suatu penolakan Sekar. Prana Jaya menunggu sampai beberapa lamanya. Dipandanginya paras Sekar seketika. Dan ketika tak ada juga jawaban dari gadis itu, maka Prana memutar tubuh dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Sekar memalingkan kepalanya. Dipandanginya tubuh yang berjalan itu, suaranya serak parau sewaktu mulutnya memanggil, Prana. Si pemuda palingkan kepala, dan matanya memandang sayu pada si gadis, menunggu ucapan selanjutnya. Prana, bersediakan kau menunda pembicaraanmu ini, sampai berakhirnya tugasmu di Pulau Seribu Maut nanti. Si pemuda merenung sejenak, lalu jawabnya, Aku bersedia Sekar, meski aku tahu mungkin tak ada harapan sama sekali bagiku. Mungkin yang orang duga, tak selalu mungkin pada kenyataan, kata Sekar. Prana Jaya coba merenungkan ucapan gadis itu. Kemudian sekelumit senyum tersungging di bibirnya. Kuharapkan saja demikian Sekar, kata Prana. Lalu ditinggalkannya tempat itu. Singkat cerita, ketiga orang itu telah sampai di perkampungan nelayan yang letaknya di tepi pantai ujung timur Pulau Jawa. Wiro dan yang lainnya, kini mencoba untuk mencari informasi tentang di mana letak Pulau Seribu Maut berada. Prana Jaya coba bertanya kepada seorang nelayan tua, yang saat itu sedang asyik nonton TikTok. Abah, Ari Pulau Seribu Maut Te Anu mana? Tanya Prana. Namun nelayan tua ini cuma menjawab singkat. Orang mudeng, Sekar tertawa geli, sementara Wiro cuma nyengir kuda. Prana Jaya baru sadar kalau si orang tua pasti gangerti bahasa Sunda. Kemudian ia pun kembali bertanya, Bapak, yang manakah di antara pulau-pulau di tengah laut sana yang bernama Pulau Seribu Maut? Perlahan-lahan nelayan tua itu mengangkat kepalanya dan membuka topi pandannya. Apakah kalian hendak menuju ke sana? Betul, Sahut Prana. Kalian tentunya orang-orang dunia persilatan. Tidak heran kalau kalian bernyali besar menanyakan letak pulau itu. Urusan apakah yang membawa kalian begitu berniat menuju ke sana? Tak ada apa-apa, cuma kepingin tahu saja, jawab Prana. Dengar nak, hanya manusia yang mau lekas mati saja yang pergi ke Pulau Seribu Maut. Namanya memang menyeramkan, kata Wiro. Tapi sebetulnya ada kehebatan apakah di sana, sampai pulau itu demikian ditakuti orang-orang. Kalian tidak tahu, di situ bersarang gerombolan bajak laut, yang dipimpin oleh seorang bernama Bagaspati. Setiap perahu atau kapal yang lewat di selat Madura ini pasti dirampok, dan manusianya dibunuh. Kampung ini pun tak urung menjadi korban kejahatan Bagaspati dan anak buahnya. Perempuan-perempuan kami diambil dan dibawa ke Pulau Seribu Maut. Satu kali seminggu, kami mesti menyiapkan dan memberikan bahan-bahan makanan kepada mereka. Kami hanya bisa menurut dan tak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau melawan, berarti mati. Kenapa tidak pindah ke kampung lain? Tanya Sekar. Lebih berabel lagi, jawab si nelayan. Kalau kami berani pergi dari sini, semua penghuni kampung dari yang kecil sampai tua akan dibunuh. Begitu Bagaspati mengancam. Bapak pernah berhadapan dengan Bagaspati itu? Tanya Prana. Pernah? Bahkan pernah ditampar. Wiro memperhatikan beberapa buah perahu yang berada di tepi pantai itu. Perahu-perahu itu punya bapak? Tanya Wiro. Si nelayan mengangguk. Bisa kami sewa sebuah untuk pergi ke Pulau Seribu Maut. Nelayan tua itu geleng-gelengkan kepalanya. Aku memang sudah tua nak, dan hampir masuk liang kubur. Tapi walau bagaimanapun aku tak mau cari urusan yang bisa mempercepat kematianku. Tak ada satu orang pun yang akan mau menyewakan perahunya ke Pulau Seribu Maut. Tak ada satu pemilik perahu pun yang akan mengantarkan kalian ke sana. Pulau Seribu Maut adalah pulau kematian. Kalau begitu, Bapak terangkan saja letaknya. Tidak bisa nak, tidak bisa. Si nelayan lalu cepat-cepat meninggalkan ketiga orang itu. Yang ditinggalkan saling berpandangan lalu pergi ke pusat kampung. Dan sebagaimana yang dikatakan nelayan tua tadi, tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau menyewakan perahunya, apalagi mengantar mereka ke Pulau Seribu Maut. Juga ketiganya tak berhasil mencari keterangan di mana kira-kira letak Pulau Angker tersebut. Penduduk di sini sialan semua, gerutu Wiro Sableng. Pada mati ketakutan, ku rasa mencari dan pergi ke tempat seorang putri cantik tidak sesukar ini. Cuma mencari kepala bajak laut saja begini susah. Kita tak bisa salahkan penduduk itu Wiro, ujar Prana. Kalau begini kita terpaksa bikin perahu sendiri atau rakit, kata Wiro. Prana mengangguk, rakitku rasa lebih baik daripada perahu. Ombak di selat ini cukup besar. Menjelang tengah hari, maka di tengah laut lepas di selat Madura itu, kelihatanlah sebuah rakit yang laksana terbang memecah gelombang air laut, melaju dalam kecepatan yang luar biasa, semakin lama semakin jauh dari pantai. Beberapa nelayan yang perahu mereka kebetulan dilewati oleh rakit itu tersentak kaget. Mereka hampir tak dapat mempercayai pandangan mata mereka. Apakah mereka telah bermimpi di siang bolong, atau telah melihat jin-jin laut gentayangan di depan mereka. Betapa tidak, tiga orang mereka lihat berada di atas rakit itu. Satu di antaranya gadis cantik jelita. Meski ombak tidak besar, tapi untuk mengarungi lautan dalam kecepatan yang demikian rupa dengan sebuah rakit benar-benar mustahil. Dan yang lebih tidak dapat mereka percaya ialah, karena dua orang pemuda yang ada di atas rakit itu, mempergunakan tangan mereka sebagai pendayung yang membuat rakit tersebut laksana terbang. Jangan-jangan jin-jin laut yang kita lihat ini warana, kata seorang nelayan pada kawannya. Dia dan kawannya sama-sama mengusap mata berkali-kali. Lihat, mereka menuju ke sini, seru warana. Celaka kita, warana dan kawannya segera menyambar pendayung. Tapi belum lagi kedua kayu pendayung mereka mencelup ke dalam air laut, rakit yang berisi tiga manusia itu sudah berhenti di hadapan mereka. Paras kedua nelayan itu pucat pasi. Meski yang mereka lihat adalah benar-benar manusia, namun rasa tak percaya tetap membuat mereka menyangka, bahwa tiga manusia di atas rakit itu adalah jin laut yang datang menganggu mereka. Saudara, yang manakah pulau seribu maut, bertanya laki-laki muda yang bertangan buntung. Warana maupun temannya hanya terdiam dengan muka pucat seperti orang yang ketakutan. Dia bertanya lagi, Saudara, dimanakah letak pulau seribu maut? Warana tak menjawab, melainkan secepatnya mengayuh pendayungnya. Perahu mereka segera bergerak, tapi kemudian terhenti dengan tiba-tiba. Meskipun kedua nelayan itu pergunakan seluruh tenaga untuk mendayung, namun tetap saja perahunya hanya mengapung dan sedikit pun tak bisa bergerak. Ternyata Wiro Sableng telah memegang ujung belakang perahu mereka, dan semakin menjadi-jadilah rasa takut kedua orang itu. Mereka berteriak-teriak dan lari sana-lari sini dalam perahu mereka. Saudara, kami bukan rampok atau bajak laut, seru Pranajaya. Wiro garuk-garuk kepalanya dan melangkah kehadapan Warana. Orang tanya pulau seribu maut kenapa jadi teriak-teriak minta tolong. Namun bukannya menjawab, kedua orang itu tetap teriak-teriak minta tolong dan menyangka, bahwa Wiro dan yang lainnya adalah jin penguasa laut. Wiro dan Sekar saling berpandangan. Sekar kemudian berbisik pada Prana, rupanya keduanya menyangka kita adalah jin laut. Wiro Sableng menjambak rambut Warana dan menepuk-nepuk pipi nelayan ini. Kau kira kami ini bukannya manusia? Kami manusia macam kau saudara. Ayo jawab, kenapa kalian teriak-teriak dan di mana letak pulau seribu maut? Dijambak demikian rupa, Warana semakin memperkeras teriakannya. Manusia tak berguna, pergilah, sentak Wiro Sableng seraya melepaskan jambakannya. Begitu dilepas, Warana segera sambar pendayung dan bersama kawannya mengayu cepat meninggalkan rakit itu. Meledaklah tawa ketiga orang itu sewaktu Sekar berkata, Tentu saja, mana mereka mau percaya bahwa kita adalah manusia seperti mereka. Tak ada orang yang menggunakan rakit di laut, apalagi dengan kecepatan laksana angin. Wiro seka kedua matanya yang basah oleh air mata karena tertawa itu. Dia memandang berkeliling dan tarik nafas dalam. Agaknya tak ada satu manusia pun yang bisa kasih keterangan di mana letak pulau itu, kata Wiro. Kita musti cari sampai dapat, Ujar Prana. Wiro memandang pada Sekar. Gadis itu dilihatnya memandang ke arah utara tanpa berkesip. Wiro putar kepala mengikuti pandangan Sekar. Jauh di tengah laut lepas, dilihatnya dua buah pulau yang besarnya di pemandangan mata mereka, cuma sebesar ujung jari kelingking saja. Bagaimana kalau kita arahkan rakit kita ke sana, mengusulkan Sekar. Wiro dan Prana saling pandang dan sama menyetujui. Dan rakit itu pun meluncur dengan kecepatan yang luar biasa. Di salah satu pulau itu, Wiro melihat banyak sekali burung gagak hitam pemakan bangkai. Akhirnya mereka pun mengarahkan rakit itu ke pulau tersebut. Semakin dekat, semakin jelas keadaan pulau itu. Beberapa buah perahu besar dan kapal, kelihatan berada di sekitar teluk yang sempit. Tiba-tiba Sekar melihat sesuatu. Sebuah benda hitam yang sangat besar meluncur pesat ke arah mereka. Ikan raksasa, seru Sekar pula. Wiro sableng memandang tak berkesip. Benda hitam besar itu memang seperti kepala seekor ikan. Tapi bukan ikan betulan. Wiro masih coba meneliti dengan seksama, ketika tiba-tiba sekali benda itu lenyap dari permukaan air. Aku merasa tidak enak, desis prana. Kita musti waspada, kata Wiro. Baru saja di abis berkata begini, tahu-tahu benda hitam yang luar biasa besarnya itu, sudah muncul di hadapan rakit mereka. Bagian tengahnya laksana seekor buaya raksasa. Ketika mulutnya terbuka, maka rakit beserta orang di atasnya segera tertelan masuk. Wiro memukulkan tinjunya kian kemari. Terdengar suara bergetar, tapi apa yang dipukulnya itu sama sekali tidak hancur. Dia tak bisa melihat sekar ataupun prana. Ruang di mana mereka terkurung sangat gelap, bahkan tangan di depan mata pun tidak kelihatan. Tiba-tiba terdengar suara mendesis. Sekejap kemudian kelihatan sinar biru. Wiro yakin itu adalah hawa beracun yang telah disemprotkan ke dalam ruangan gelap itu. Kepalanya terasa pusing dan pemandangannya tak karuan. Wiro segera kerahkan tenaga dalam dan tutup semua inderanya. Satu menit kemudian dia berhasil menolak hawa beracun itu lalu dengan cepat keluarkan dua butir pil, dan dengan merangkak dia berhasil mencari tubuh sekar dan prana, lalu memasukkan pil anti-racun ke dalam mulut keduanya. Mendadak terdengar suara berkereketan, kemudian sebuah pintu terbuka. Wiro segera jatuhkan diri di antara tubuh prana dan sekar. Saat itu keduanya sudah mulai sadar. Wiro segera berbisik, agar mereka pura-pura pingsan terus. Jangan lakukan apa-apa sebelum ku beri tanda. Terdengar lagi suara berkereketan, kemudian tubuh mereka terasa menggelindung dan jatuh di atas pasir yang panas. Perlahan-lahan Wiro sableng buka kedua matanya. Saat itu terdengar suara seseorang tertawa bergelak. Sureng wilis. Jadi inikah manusia-manusianya, yang katamu kasak kusuk cari keterangan tentang pulau kita? Betul pemimpin, terdengar jawaban seseorang. Wiro sableng membuka matanya lebih lebaran. Dan di hadapannya, beberapa tombak jauhnya dilihatnya belasan manusia berbadan tegap, di antara mereka berdiri seorang laki-laki yang luar biasa tinggi dan besar badannya. Menurut taksiran Wiro, manusia ini mungkin lebih 2 meter tingginya. Tampangnya buas dan amat menyeramkan, ditutupi oleh berewo yang lebat dan berangasan. Sepasang matanya besar tapi picak. Dia mengenakan jubah hitam bergaris-garis putih. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang. Yang menarik perhatian Wiro ialah, tengkorak kepala manusia yang menjadi kalung dan tergantung di leher laki-laki ini. Dia memandang berkeliling, apa ada di antara kalian yang kenal pada mereka? Tak ada suara jawaban. Kalau begitu mereka adalah manusia-manusia tidak berguna, hujar si tinggi besar. Penggal kepala kedua laki-laki itu, yang perempuan biarkan hidup, dia cukup bagus untuk disuruh menari telanjang malam ini dan tidur bersamaku. Beberapa kaki kelihatan melangkah kehadapan ketiga orang itu. Wiro berbisik pada kedua kawannya. Maka ketiga manusia yang berpura-pura pingsan itu, segera melompat dari tanah di mana mereka menggeletak. Kejut semua orang yang ada di situ bukan kepalang. Tapi anehnya si tinggi kekar malah keluarkan suara tertawa mengekeh. Apa kalian kira mataku bisa ditipu? Sadarlah Wiro dan kawan-kawannya, bahwa ucapan si tinggi kekar memerintahkan anak-anak buahnya untuk memenggal kepala mereka, adalah pancingan belaka. Sebelum kalian mati, kuharap kalian mau kasih keterangan, berkata si tinggi besar. Tangan kanannya ditekankan ke ujung gagang pedang. Ada keperluan apa kau mencari tempat ini? Apakah ini pulau seribu maut? Balas menanya prana jaya. Si tinggi kekar tertawa lagi. Kalian memang sudah berada di pulau yang kalian cari. Pulau di mana kalian akan melepas nyawa masing-masing. Prana memandang lekat-lekat pada si tinggi kekar. Aku mencari manusia bernama Bagaspati. Apakah kau orangnya? Setan alas. Kowe berani sebut nama pemimpin kami seenak perutmu. Satu hardikan datang dari samping, dan satu sambaran angin menderu ke arah leher prana. Pemuda ini cepat pepat menyingkir ke samping. Ujung sebila kelewang menderu di depan hidungnya. Tahan, seru laki-laki bertubuh tinggi kekar. Orang yang tadi menyerang dengan kelewang bersurut mundur. Si tinggi kekar pelototkan mata pada prana jaya. Manusia tangan buntung. Aku memang Bagaspati. Menyebut namaku berarti mati. Tapi kau masih punya waktu untuk memberi keterangan. Ada keperluan apa kau dan kawan-kawanmu mencari pulau kami. Kedatanganku atas tugas guruku, sahut prana. Terangkan apa tugasmu dan siapa gurumu, ujar Bagaspati. Aku diperintahkan untuk mengambil cambuk api angin yang telah kau curi dari guruku. Bagaimanapun Bagaspati menekan rasa terkejutnya, namun pada air mukanya jelas kelihatan perubahan. Apakah kau muridnya empu blorok? Tanyanya membentak. Prana anggupkan kepala. Mana cambuk itu? Lekas serahkan padaku. Meledaklah tawa Bagaspati. Tanah yang dipijak bergetar saking hebatnya suara tertawa yang disertai tenaga dalam itu. Nyalimu sungguh besar tangan buntung, kata Bagaspati seraya melangkah ke hadapan prana. Tiba-tiba Bagaspati cabut pedang panjangnya. Senjata ini berwarna hitam legam bersinar yang menggidikan. Dia hentikan langkahnya dua tombak di hadapan prana lalu membentak. Lekas sebut kau punya nama. Aku tak biasa membunuh manusia dunia persilatan tanpa tahu namanya. Sebagai jawaban, Pranajaya cabut pula pedang eka saktinya. Sinar putih berkilau keluar dari senjata mustika itu. Aku datang hanya untuk mengambil cambuk api angin. Kalau kau menghadapinya dengan kekerasan. Tak ada jalan lain selain menebas batang lehermu. Bedebah Sontoloyo, teriak Bagaspati marah. Pedang hitamnya berkelebat ganas dan menderu ke arah tubuh Pranajaya. Prana segera kiblatkan senjatanya. Pedang putih dan pedang hitam beradu, mengeluarkan suara keras dan memercikkan bunga api. Terdengar seruan Prana, pedang eka sakti terlepas dan mental dari tangannya. Sekejap kemudian senjata itu sudah berada di tangan kiri Bagaspati. Gurumu keliwat sembrono manusia tangan buntung. Murid masih berilmu cetek disuruh mencari Bagaspati. Bagaspati angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Pedang hitam di tangan kanan sementara itu perlahan-lahan mulai turun, siap diletakkan ke kepala Pranajaya. Bagaspati, terdengar satu suara dari samping. Sebelum kau bunuh kawanku ini, harap beri kesempatan padaku untuk bicara. Bagaspati palingkan kepala dengan penuh kegusaran. Rambut gondrong. Kau bakal terima mampus sesudah kematian kawanmu ini. Wiro Sableng tersenyum. Kami datang secara damai untuk meminta kembali pedang yang telah kau pinjam dari empu blorok. Apakah pantas seorang bernama besar sepertimu menyambut kedatangan kami dengan perlakuan seperti ini. Pemuda Geblek, pulau ini adalah Pulau Seribu Maut. Kematian bisa terjadi setiap detik. Siapa yang menyebut nama Bagaspati dengan kurang ajar berarti mati, kata Bagaspati dengan membentak marah dan muka merah. Kawanku sudah bilang, bahwa kami datang ke sini untuk minta kembali cambuk api angin. Soal mati atau mampus bisa diurus kemudian, kalau kau sudah serahkan cambuk itu padanya. Malah-malah kini kau rampas pedang kawanku. Pemimpin, yang satu ini biar aku yang bereskan, satu manusia bertubuh tegap maju dengan kapak besar di tangan kanan. Namanya Sureng Wilis. Dialah yang telah mengetahui kedatangan Prana dan kawan-kawan, yang kemudian melaporkan pada Bagaspati. Bagaspati anggukan kepala, kalau kau punya senjata, silahkan keluarkan. Aku tak begitu senang membunuh manusia bertangan kosong, bentak Sureng Wilis yang saat itu sudah berdiri di hadapan Wiro Sableng. Wiro Sableng garuk kepala, aku tak ada senjata, bisa pinjam pedang hitammu Bagaspati. Tentu saja kemarahan Bagaspati si kepala bajak laut menjadi naik ke kepala. Lekas bunuh manusia keparat itu, teriaknya. Kapak di tangan Sureng Wilis menderu laksana topan. Saat senjata itu berkiblat, saat itu pula lah terdengar jeritan Sureng Wilis. Tubuhnya mencelat mental beberapa tombak, dan kapak yang tadi dipegangnya tahu-tahu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Semua mata melotot besar seperti tak percaya melihat kejadian itu. Di ujung sana Sureng Wilis mencoba bangun dari tanah. Dia berdiri gontai seketika sambil memegangi dadanya. Mulutnya membuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut itu bukan suara melainkan darah kental dan segar. Sesaat kemudian tubuh Sureng Wilis melosoh pingsan ke tanah. Anak-anak tangkap hidup-hidup keparat ini, perintah Bagaspati penuh kemarahan. Abis berkata begitu, dia segera menyerang Prana dengan pedang di tangan. Satu tusukkan cepat dikirimkannya kepada Prana. Ketika si pemuda bersurut ke samping kanan, Bagaspati membabat dengan pedang eka sakti yang di tangan kirinya. Namun saat itu satu senjata aneh berkelebat ke arah kepalanya, membuat Bagaspati cepat-cepat urungkan serangan. Ketika dia berpaling, senjata aneh itu membalik lagi dan menderu ke perutnya. Yang menyerang pemimpin bajak laut ini bukan lain adalah Sekar, dengan senjata rantai petaka bumi. Kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Dia membentak keras dan sekaligus tebar serangan pada Prana dan Sekar. Sewaktu Bagaspati memerintahkan anak-anak buahnya menangkap Wiro, maka lima manusia bertubuh katai maju ke muka. Masing-masing mereka memegang sebuah jala hitam. Satu di antara kelimanya berteriak memberi komando, maka lima buah jala hitam menebar mulai dari kaki sampai ke kepala Wiro Sableng. Wiro gerakkan kedua tangannya sekaligus. Angin deras memapasi lima buah jala itu. Tapi anehnya, jala-jala itu tiada sanggup dibikin mental oleh pukulan dahsyat sang pendekar. Dengan kecepatan luar biasa, salah satu dari jala menjerat tangan Wiro Sableng. Wiro betot tangannya untuk menarik jala dan si katai yang memegangnya. Namun tahu-tahu jala itu bergerak cepat dan kini menjerat sampai ke bahu. Di kejap yang sama, jala kedua menjerat kaki kiri Wiro Sableng. Jala ketiga melibat pinggang, dan jala keempat membungkus kepala sampai ke dada, sementara jala kelima melingkar di betis kaki kanan. Terdengar lagi teriakan salah satu dari lima manusia katai itu. Maka sekali tarik saja tubuh Wiro tergelimpang dan bergulingan di tanah. Seluruh tubuh mulai dari kaki sampai ke kepala terjerat jala. Wiro kerahkan tenaga dalam ke ujung dua tangannya. Tapi kejut Wiro Sableng tidak terkirakan. Sewaktu menghadapi kenyataan bahwa dia tak sanggup merobek jala itu dengan jari-jari tangannya. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Tetap sia-sia belaka, malah libatan jala semakin ketat. Tubuh Wiro terhempas ke sebuah pohon. Lima manusia katai segera mengurungnya. Masing-masing mereka siap membungkus untuk menotok tubuh Wiro. Pada saat sepuluh ujung jari hendak menotok badannya, maka terdengarlah bentakan yang luar biasa kerasnya. Dua larik sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan menderu. Lima manusia katai mencelat dan meraung. Ketika tubuh mereka terhempas ke tanah, kelihatanlah bagaimana pakaian dan kulit mereka melepuh hamus dan hitam. Kelimanya tiada berkutip lagi. Wiro telah lepaskan dua pukulan sinar matahari sekaligus. Melihat lima jala sakti menemui kematian, maka seluruh anak buah bagaspati segera menggempur Wiro sableng. Di lain pihak, bagaspati sendiri saat itu tengah mendesak hebat pranajaya yang bertangan kosong dan sekar yang bersenjatakan rantai petaka bumi. Paling lama kedua muda-mudi ini hanya akan sanggup bertahan sebanyak lima jurus. Wiro memandang berkeliling, kira-kira 60 orang anak buah bagaspati yang memegang berbagai macam senjata mengurungnya sangat rapat. Kalian mau main keroyok? Tapi sebelum kalian mulai, aku kasih satu peringatan pada kalian. Jika kalian semua berjanji mau hidup menjadi orang baik-baik, niscaya aku ampuni jiwa kalian. Jangan mengigau pemuda keparat, bentak salah seorang anak buah bagaspati. Abis berkata begitu, dia dan 60 manusia laksana lingkaran air bah datang menyerang. Manusia-manusia tolol, pergilah, teriak Wiro sableng. Kedua tangannya diputar di atas kepala. Dari kedua telapak tangan ini menderu angin dahsyat. 19 bajak laut yang paling depan, merasakan tubuh mereka seperti ditahan oleh dinding keras yang tak dapat dilihat mata. Kejut mereka bukan main. Dan belum lagi habis kejut itu, Wiro tiba-tiba membentak sekali lagi. Maka ke-19 orang bajak laut itu, berpelantingan laksana daun kering di sapu angin. Pukulan yang dikeluarkan Wiro tadi adalah pukulan angin puyuh. Suasana menjadi kacau balau kini. Mereka berteriak-teriak tapi tak berani maju, sekalipun saat itu Wiro sudah hentikan pukulan angin puyuhnya. Mendadak Wiro mendengar suara beradunya senjata dan suara seruan sekar. Sewaktu dipalingkannya kepalanya, Wiro masih sempat melihat bagaimana pedang hitam di tangan bagas pati, berhasil memapas putus rantai petaka besi yang menjadi senjata sekar. Pedang hitam itu kemudian laksana kilat membabat ke perut si gadis. Sekar tak punya kesempatan mengelak, karena saat itu perhatiannya telah terpukau oleh putusnya senjatanya. Pranajaya yang melihat bahaya itu, dengan kalap dan dengan tangan kosong lepaskan pukulan angin sewu ke arah bagas pati. Tapi tiada guna, babatan pedang bagas pati datang terlalu cepat, dan bagas pati sendiri masih sempat putar pedang eka sakti di tangan kirinya, untuk melindungi dirinya dari pukulan angin sewu itu. Satu jari lagi pedang hitam di tangan kanan bagas pati akan merobek perut sekar, menderu selarik sinar putih yang dahsyat. Demikian dahsyatnya sehingga bagas pati terpaksa tarik pulang tangan kanannya, dan melompat ke belakang beberapa tombak. Pukulan sinar matahari mengebu di depan hidung pemimpin bajak laut itu. Mata bagas pati kelihatan tambah besar tapi mukanya pucat pasi. Dia sadar, terlambat sedikit saja dia melompat, pastilah dia akan mempus di landas sinar putih pukulan lawan. Kemarahan bagas pati tiada terkirakan, lebih-lebih melihat belasan anak buahnya bergeletakan pingsan di mana-mana, dan yang masih hidup berdiri dengan muka pucat di tempat masing-masing, sama sekali tidak menyerang atau mengeroyok Wiro Sableng. Keparat, lekas bereskan setan alas yang satu ini. Anggota-anggota bajak laut itu bimbang seketika. Namun karena takut pada kemarahan serta hukuman yang kelak bakal mereka terima, maka 20 orang di antaranya segera maju dan serentak menyerang. Manusia tolol, kalian minta mampus saja, teriak Wiro. Dengan serta-merta dia pukulkan tangan kirinya. Sinar putih untuk kesekian kalinya menderu. Dan pukulan sinar matahari yang sekali ini meminta korban 16 jiwa para bajak laut itu. Siapa yang mau mampus dan ikut perintah Bagaspati, silahkan maju, teriak Wiro. Tapi tak satu anggota bajak pun yang bergerak dari tempatnya. Bagaspati, jika kau berjanji akan mengembalikan cambuk api angin, dan berjanji membubarkan gerombolan bajak yang kau pimpin selama ini, lalu kembali jadi manusia baik-baik, masih belum terlambat bagimu untukku beri ampun. Bagaspati tertawa mengejek, kepongahanmu setinggi gunung, jawabnya. Meski ilmumu setinggi langit seluas lautan, Bagaspati tak akan sudi menyerah padamu kecuali kalau kau yang terlebih dulu serahkan jiwa padaku. Wiro sableng bersiul dan tertawa gelak-gelak, kau bisa juga bersyair Bagaspati. Kalau betul-betul hatimu sekeras batu, kelak kau terpaksa bersyair di neraka. Cabut senjatamu setan alas, bentak Bagaspati. Ini senjataku Bagaspati. Wiro acungkan kedua tangannya, kalau begitu aku akan mampus penasaran. Bagaspati lemparkan pedang eka sakti yang di tangan kirinya. Pedang mustika milik prana itu menderu laksana kilat ke arahnya. Wiro miringkan kepalanya sedikit. Pedang putih lewat di sampingnya dan menancap di batang pohon kelapa. Kemudian prana cepat mengambilnya. Ayo seranglah, teriak Wiro, ketika Bagaspati masih dilihatnya berdiri tak bergerak. Kau terlalu cepat-cepat ingin mati rupanya setan alas, desis Bagaspati. Tubuhnya membungkuk ke depan, kedua kakinya melesat ke dalam tanah sampai dua dim. Ini satu tanda bahwa dia tengah kerahkan tenaga dalam, dan siap untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Didahului dengan teriakan, Bagaspati melesat ke muka. Dua tendangan dahsyat menderu ke arah perut dan kepala Wiro sableng, sedang pedang hitam membuat satu jurus yang mengandung lima serangan berantai. Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Meski pukulan ini berhasil membuat tendangan lawan batal, namun pukulan itu sendiri dibikin buyar oleh sambaran angin pedang Bagaspati. Wiro kemudian susul dalam jurus kedua. Ia membuka serangan dengan jurus membuka jendela memanah rembulan. Lengan kanan dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kiri meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat laksana kilat. Dan terdengarlah seruan tertahan Bagaspati. Detik itu juga dirasakannya pedang hitamnya telah terlepas dari tangan, ditarik oleh satu betotan yang dahsyat. Dan bila dia memandang ke depan, dilihatnya senjata itu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Muka Bagaspati mengelam merah. Bagaspati kini selinapkan tangan kebalik jubahnya. Sesaat kemudian maka di tangannya tergenggam sebuah cambuk, berhulu gading berwarna merah. Bagaspati mengekeh. Cambuk api angin di tangan Bagaspati, berkelebat mengeluarkan angin laksana topan, dan semburan lidah api yang luar biasa panasnya. Wiro buang diri ke samping beberapa tombak. Cambuk api angin menderu dahsyat menghantam pohon kelapa di belakang Wiro. Pohon kelapa ini terbabat putus dan hangus di telan api. Diam-diam Wiro berdecak kagum. Di saat itu pula cambuk api angin menderu kembali. Wiro kiblatkan pedang hitam milik Bagaspati. Pedang hitam dan cambuk api angin saling bentrokan. Api menyembur. Wiro berseru kaget dan cepat-cepat lepaskan pedang hitam di tangannya. Pedang itu berubah menjadi merah, terbakar api cambuk sakti. Hebat sekali cambuk api angin itu. Cambuk api angin datang bergulung-gulung. Suaranya seperti petir susul-menyusul. Wiro menjadi sibuk. Melompat Kian kemari dengan cepat, jungkir balik di udara dan berguling di tanah. Semua itu untuk hindarkan diri dari serangan cambuk api angin yang ganas. Pranajaya sendiri tiada menduga cambuk api angin demi Kian hebatnya. Diam-diam pemuda ini merasa khawatir, apakah Wiro akan sanggup bertahan sampai lima jurus di muka. Pakaian Wiro dilihatnya sudah kotor dan robek-robek. Rambutnya yang gondrong acak-acakan, mukanya berselemotan tanah. Dan cambuk sakti itu masih juga menderu-deru, mengejar kemana Wiro berkelebat. Dua jurus di muka Wiro benar-benar dibikin sibuk sekali, malah terdesak hebat dan dipaksa bertahan mati-matian. Di dalam ketegangan pertempuran yang menyesakkan dada itu, tiba-tiba terdengarlah gelak tertawa yang aneh, dan suara silan menggidikan tak menentu iramanya. Dalam kejap itu pula sinar putih kelihatan menabur angin yang memerihkan kulit menderu. Sedang suara seperti ratusan tawon terdengar datang dari segala jurusan. Sementara tubuh Wiro Sableng sendiri lenyap dari pemandangan. Bagas pati putar cambuk api angin lebih cepat. Dentuman macam suara petir terdengar tiada henti. Angin laksana topan mengebu dan lidah api hampir setiap saat menyembur ganas. Namun kini gerakan-gerakan yang dibuat cambuk sakti itu tidak leluasa seperti tadi lagi. Cambuk api angin tertahan dalam kepungan sinar putih kapak naga geni 212 di tangan Wiro Sableng. Bagaimanapun bagas pati rubah jurus-jurus silat dan percepat permainan cambuknya, tetap saja dia merasa semakin kepepet. Terima jurus naga sabatkan ekor ini bagas pati, seru Wiro. Bagas pati hanya mendengar suara Wiro saja. Serangan Wiro yang bernama jurus naga sabatkan ekor itu, sama sekali tidak sanggup dilihatnya karena cepatnya. Dan tahu-tahu, terdengar lolongan bagas pati. Cambuk api angin terlepas dari tangan kanannya. Tangan kanan itu sendiri tercampak ke tanah, buntung dibabat kapak maut naga geni sampai sebatas bahu. Darah menyembur kental dan merah. Bagas pati macam orang gila menjerit-jerit dan lari sana-lari sini, seradak seruduk macam orang celeng. Racun kapak naga geni mulai menjalari pembulu-pembulu darahnya. Ketika pemandangannya berkunang-kunang dan lututnya goyah, tak ampun lagi pemimpin bajak laut ini melosoh ke tanah, berguling-guling dan menjerit-jerit tiada henti. Semua anak buahnya memandang dengan penuh kengerian. Bunuh saja aku. Bunuh, teriak bagas pati, karena tidak sanggup merasakan sakit yang menggerogoti dirinya, akibat serangan racun yang sudah menyusup ke seluruh tubuhnya. Bagas pati masih terus berteriak dan berguling-guling sampai beberapa saat, namun kemudian ketika nyawanya lepas, maka tubuh itu pun menggeletak tak berkutip lagi. Bagas pati mati dengan tubuh menelentang, mulut berbusa dan mata melotot ke langit. Sungguh menggidikan memandang tampangnya, Wiro tarik nafas dalam, sekali tiup saja maka lenyaplah noda darah pada mata kapak Naga Geni. Dia melangkah dan mengambil cambuk api angin. Senjata hebat, katanya sambil geleng kepala. Lalu cambuk api angin itu diberikannya pada Pranajaya. Terima kasih Wiro, kata Prana dengan penuh gembira tapi juga haru. Di saat itu, Wiro Sableng sudah melangkah kehadapan anggota-anggota bajak yang masih hidup. Jumlah mereka tak lebih dari 35 orang kini. Kalian semua sudah lihat sendiri betapa mengerikan kematian itu, seru Wiro dengan suara lantang. Kuharap ini menjadi pelajaran yang baik. Berjanjilah bahwa kalian mau meninggalkan pulau ini, berhenti jadi bajak laut dan hidup sebagai manusia baik-baik. Banyak pekerjaan yang lebih baik, seperti jadi nelayan, petani atau berdagang. Dan atas janji kalian itu kami bertiga akan ampunkan nyawa kalian. Salah seorang anggota bajak tiba-tiba jatuhkan diri berlutut. Kawan-kawan juga kemudian menyusul berlutut. Wiro garuk-garuk kepala. Buset. Orang suruh berjanji kenapa pada berlutut. Memangnya aku ini Tuhan disembak-sembah. Bangun semua, teriak Wiro. Semua anggota bajak itu cepat bangkit berdiri. Pada paras mereka kelihatan rasa tunduk dan kesadaran, serta niat untuk kembali hidup sebagai orang baik-baik. Tampang-tampang kalian aku kenal semua. Kalau kelak ada di antara kalian yang masih kutemui hidup dalam jalan jahat, kalian tahu hukuman apa yang bakal kalian terima. Wiro berpaling pada kedua kawannya. Sudah saatnya kita tinggalkan tempat ini kawan-kawan. Prana dan Sekar mengangguk. Ketika ketiganya hendak berlalu, salah seorang bekas anggota bajak berseru, tunggu. Di pulau ini ada satu gudang besar berisi timbunan barang dan uang. Apa yang akan kami lakukan dengan benda-benda itu? Busyet kenapa jadi tolol? Kalian bagi-bagi saja sama rata dan jadikan modal buat hidup baik-baik, sahut Wiro. Seorang bekas anak buah bagaspati lainnya berkata, kami tidak keberatan memberikan separoh dari harta dan uang itu pada kalian bertiga. Terima kasih sobat, kami datang ke sini bukan buat cari harta, tapi untuk cambuk api angin. Senjata itu telah kami dapatkan dan kami mesti pergi. Ketika rakit mereka diseret ke tepi pantai, bekas-bekas anak buah bagaspati itu menawarkan akan mengantarkan mereka ke pantai Jawa tapi mereka menolak. Rakit ini cukup baik dan lebih cepat jalannya, jawab Wiro. Dan betapa anehnya bagi bekas anak-anak buah bagaspati itu sewaktu menyaksikan rakit tersebut meluncur dalam kecepatan luar biasa, padahal tenaga penggeraknya hanya tangan-tangan Wiro dan prana yang dibuat sebagai pengganti dayung. Akhirnya sampailah mereka di ujung timur pulau Jawa. Kita telah sampai, seru Wiro. Dia yang pertama sekali melompat ke daratan. Dan ini adalah saat perpisahan kita. Prana dan Sekar sama-sama terkejut. Wiro sebaliknya tertawa. Tugasmu telah selesai Prana. Cambuk api angin sudah berhasil ditemui. Di lain hari kelak, kita pasti akan jumpa lagi. Namun ada satu hal yang ingin ku katakan pada kalian. Kalian ingat malam bulan sabit waktu kita berhenti di tepi anak sungai dulu itu. Prana dan Sekar saling pandang mengingat-ingat, dan begitu ingat. Masing-masing mereka sama memandang pada Wiro. Maaf saja, aku mencuri dengar percakapan kalian saat itu. Paras Sekar dan Prana menjadi merah dengan serta-merta. Sobat-sobatku, kalian boleh saja buat seribu janji. Tapi kalian pertama-tama mesti kembali ke tempat guru kalian. Urusan jodoh guru kalian mesti diberitahu. Paras kedua orang itu semakin merah. Nah sobat-sobatku, selamat tinggal. Kudoakan agar kalian bahagia. Wiro tunggu dulu, seru Prana dan Sekar hampir bersamaan. Namun tubuh Wiro sudah berkelebat. Prana merasakan tepukan pada bahunya, sedang Sekar merasa cuilan pada dagunya. Sewaktu memandang berkeliling, Wiro sableng sudah tiada lagi. Aku tak akan melupakan dia, desis Prana. Kelak bila aku punya anak laki-laki, aku akan namakan dia Wiro, tapi tidak pakai sableng. Prana putar kepalanya, pandangannya bertemu dengan pandangan Sekar. Mereka saling melangkah mendekat untuk kemudian saling berpelukan. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yakni Dewi Siluman Bukit Tunggul. Salam 212, semua hak karya cipta cerita ini adalah milik almarhum Bastian Tito. Pembacaan cerita ini hanya untuk para pendekar semua pecinta Tawiro Sableng. Tawiro Sableng.